Halo Ketemu lagi di vlog Kelas Cangkir Kopi di region ini Jadi video ini saya rekam pada Hari Minggu Malem Tanggal 28 Juni 2020 Sesuai Dengan yang Anda bisa lihat di thumbnail Jadi saya ingin menceritakan Tentang Kemenangan Liverpool Di Liga Inggris Setelah 30 tahun nanti akhirnya Liverpool berhasil lagi Mengangkat Trophy tertinggi di Liga Yang paling mudah di dunia Yaitu Liga Inggris Jadi narasi yang saya sampaikan di vlog Kelas Cangkir Kopi ini Sebelumnya telah saya tulis di Media Kelas Cangkir Kopi saya di jbkdiri.com Melalui sebuah artikel yang berjudul Tidak ada rasa sebaik Liverpool Penggemar setianya dan Jurgen Klopp Seperti apa ulasannya Ayo kita Ulas lebih lanjut Jadi kalau kita bicara Dunia sepak bola modern Rasanya Semua harus jujur Jika Tidak ada rasa Sebaik Liverpool Para penggemar setianya dan Jurgen Klopp Kenapa bisa begitu? Mana ada klub modern Di dunia Yang bertahan dengan intensitas Optimisme yang tinggi Harapan Yang besar Tepuk tangan yang tetap membahana Serta terus menyanyikan Bahwa Anda tidak berjalan sendiri selama 30 tahun Walaupun itu tanpa hasil Rasanya itu Nyaris tidak mungkin Tapi di Liverpool Itu bisa terjadi Maka hidup Belajarnya dari Liverpool Para penggemar setianya Dan Jurgen Klopp Klopp ini Seperti yang saya tulis di jbkd.com Itu ibarat Mesia yang datang Dengan sebuah racikan kunci yang tidak dimiliki oleh beberapa pelatih Top di dunia Baik itu Pep Guardiola Jose Mourinho Carle Anjolotti Bahkan Rafa Benitez Yang hanya mentok Memberikan karan nyaris Pada Liverpool Untuk menjuaranya Liga Inggris Pada musim 2008-2009 Di Liga Inggris Mungkin Hanya satu klub modern Di dunia ini Yang memiliki Racikan yang sama Seperti yang dibawah jurgen klub Yaitu Diego Simone Di Atletico Madrid Apakah itu? Yaitu racikan Yang terasa guys Ya sudah banyak banget Pelatih-pelatih di dunia Yang top level itu Yang menciptakan strategi-strategi Dengan Kemampuan otak Kemampuan strategi Yang benar-benar Kelihatan jenius Dan berhasil Mengantarkan Harapan tertinggi Kepada klub yang dilatihnya Tapi tetap ada Saja Yang terasa kurang Sehingga ketika mereka Tidak dibutuhkan Oleh Pemilik klub Dan para fans Mereka Kemudian tersingkir Dan menjadi Jijak yang mudah terlupakan Ya karena kepintaran Tanpa rasa Hanya Mampu Mentok pada penghormatan Dan tepuk tangan Tapi tidak akan pernah Sampai ke tahap Untuk membuka Satu ruang memori Di setiap jiwa penggemar Dan menetap di sana Dalam jangka waktu lama Dan inilah yang dimilik oleh Jurgen Klopp Pria kelahiran Stuttgart Jerman 53 tahun silam Yang tidak dimilik oleh Para pelatih lainnya Sebenarnya Untuk melihat Jijak rekam Jurgen Klopp Dalam cipta rasa Itu kita bisa flashback Di klub Dimana dia Sebelumnya melatih Sebelum di Liverpool Yaitu Borussia Dortmund Anda bisa Membuka Literasi Mencari link Ketiga bagaimana Borussia Dortmund Klub yang bisa dianggap Semenjana Bisa menggulangkan Hegemoni Bayer Munsen Dan Bayer Leverkusen Pada musim Bundesliga Atau Liga Jerman Pada tahun 2010 dan 2011 Dan musim berikutnya 2011 dan 2012 Jadi Anda bisa lihat Bagaimana Racikan rasa itu Membampu Mengalahkan dana Strategi-strategi Pemain-pemain andal Dan Top level Strategi dari pelatih top Yang melatih Dua klub Favorit saat itu Yaitu Bayer Munsen Dan Bayer Leverkusen Sebenarnya Kalau kita bicara Tentang legacy Racikan rasa Di Liverpool Dengan Slogan yang Betul-betul Membahana di seluruh dunia Dengan satu Kalimat yang sama Yaitu You never walk alone Atau Anda tidak pernah Berjalan sendiri Walaupun diketerperukan Itu sudah dimulai dari Masa kejayaan juga Liverpool Di 30 tahun silam Buat saya pribadi Saya tidak akan pernah lupa Seorang pemain yang membuat Saya jatuh cinta Pada klub ini adalah Seorang striker Mungil dengan tinggi yang mungkin Untuk ukuran Eropa itu pendek Yaitu Hanya 173 cm Yaitu Peter Basley Di era Peter Basley Mungkin orang akan Lebih terpaku dengan Nama-nama Mentara yang lainnya Seperti John Barnes Ian Raz Dan Kenny Douglas Tapi Peter Basley Ini adalah Ruh sejati Yang selalu Semestinya digaungkan oleh Para penggemar Liverpool Sejati di seluruh dunia Ia selalu bermain dengan Rasa dan hati Walaupun Tepuk tangan itu Lebih kepada Rekan se-timnya Tapi dia tetap Konsisten bermain dengan Rasa Itulah Ruh sejati dari Liverpool Jadi Jika Anda bicara soal Racikan rasa Kebelajarlah dari Liverpool Para penggemar Setianya Jurgen Klopp Serta tentu saja Peter Basley Bersama Liverpool Ada satu pelajaran penting Yang bisa Anda petik Khususnya di tengah Pandemi saat ini Yaitu Dalam posisi terpuruk Sekalipun Seperti di pandemi Saat ini Anda mesti percaya Bahwa Anda Tidak berjalan sendiri Ada kita dan kami Yang berjalan bersama Bersama Anda Melulis slogan You never work Oke Sebagai penutup Seperti kali ini Saya ingin kutip Sebuah kalimat Yang dinarasikan Di Instagram Official dari Liverpool Dan saya tambahkan Beberapa kalimat Pembuka You never work alone And Saudit Loudest Tell the world That we are Liverpool Champion of England Itu saja Vlog kelas Cangkir Kopi saat ini Semoga ada manfaatnya Sampai ketemu lagi Di vlog kelas Cangkir Kopi Berikutnya Guys Terima kasih telah menonton